Asosiasi Pelaku Usaha Kuliner atau APUK di Kolakau Utara meminta kepada pemerintah daerah sempat agar meniadakan pungutan pajak di tahun ini. Permintaan ratusan pedagang ini bukan tanpa sebab. Pasalnya sejak pandemi virus corona mengelanda, penghasilan mereka sangat menurun drastis. Selain meminta agar pungutan pajak ditiadakan, para pengusaha kuliner ini juga meminta agar pungutan pajak 10 persen per tahunnya diturunkan. Kami dari Asosiasi Pelaku Usaha Kuliner meminta kepada pemerintah khususnya Kemda dalam hal ini untuk sementara tidak melakukan pajak 10 persen. Karena beberapa contoh yang kami lihat di lapangan apalagi pemilik warung contohnya warung gendis yang sempat viral beberapa bulan yang lalu Yang mana jualannya setiap jam 10 habis, namun pada saat sekarang ini sekitar jam 3 itu pun tidak habis. Berarti ini efek corona Pak ya? Efek corona. Jadi permintaannya agar? Permintaannya untuk supaya pemerintah untuk mengambil kebijakan tidak mengaktifkan 10 pajak. Selama ini bagaimana respon pemerintah? Untuk sementara respon pemerintah Alhamdulillah kami bekerja sama, bahkan pertemuan kami beberapa hari yang lalu dengan Bapak Bupati Pelaka Utara untuk mengambil kebijakan langkah-langkah dan itu beliau sudah terapkan. Sudah direspon berarti kemungkinan besar tidak akan dipungut pajak? Insalah. Para pengusaha kuliner berharap permintaan mereka dapat direalisasikan hingga pandemi virus corona berakhir dan usaha kuliner dapat kembali berjalan dengan normal lagi. Erie Guru melaporkan dari Kolaka Utara